Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Muka surat 509 ayatnya ayat yang ke-24 Surah Muhammad ayat ke-24 ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Baca ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Sebenarnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Al-Quran. Apa Tadabur ni? Apa makna dia? Bersama renungi. Ponder bahasa Inggeris dia. Ponder. Reflex. Kan? Macam-macam. Memahami ayat-ayat isi dia. Itu semua Allah kata. Tadabur nama dia. Jadi Am'ala pulu bin Afqalwa. Jadi Allah sebut lagi apa ni? Ini perkara yang bahaya. Atau sebenarnya hati-hati dia ni memang dah kena kunci. Tak nak peduli dah. Dia terkunci daripada apa dia? Kalam Allah ni. Jadi kalam Allah dah tak boleh masuk dah. Dia dah kena kunci. Bayangkan ini satu musibah bila berlaku. Maka ini satu amaran daripada Allah. Sebab tu Tadabur ni saya nak ingatkan apa? Ini bukan satu pilihan suka-suka datang, mengisi masa. Bukan. Ini satu tanggungjawab hamba sebagai tugas antara ibadah besar dia. Menuntut ilmu. memahami ayat-ayat Allah besar. Dan benda ni kena disebut ajar pada siapa ni? Pada yang tak hadir juga. Kan? Kena dimarah. Kena cakapkan benda ni. Dan ini banyak antara ayat yang Allah Tadabur. Cuma tengok lagi dalam satu surah. Cuma surah yang keempat. Surah An-Nisa. Jadi ingat simpanan pesan ayat-pesanan ayat ni. Allah tanya Wahai hamba ku kenapa kamu tak tak nak cuba faham firman aku ni. Tadabur ayat-ayat tu. Kenapa yang lain boleh kamu tadabur? Kenapa yang lain boleh? Tapi yang ni sepi. Boykot lama dah. Tapi tak rasa bersalah pun. Atau sebenarnya kamu dah kena kunci hati kamu ni. Satu yang kedua ayat cuba buka surah empat. Surah An-Nisa ayat lapan puluh dua. An-Nisa ayat lapan puluh dua. 91 Jadi dua kan kita pegang dua ayat ni hari ni sebagai kita punya motivasi semangat kita untuk usalah macam mana keadaan kita pun dengan kesempatan yang kita ada rasakan ini tanggungjawab kita tak memahami Quran ni. Baik. Cuma tengok ayat lapan puluh dua. Kita baca. A'udzubillahimina syaitanirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran 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 walau kana min indi gair illahi la wajadu fihi khtilafan katira. Jadi sama pertanyaan Allah kepada kita. Jadi kita nak jawab apa sebenarnya? Bila Allah tanya Afala yatandabbaruna al-Quran tanda kita ni kita kena jawab tak? Kau tanya. Jawab. Kita kena jawab ni. Nak jawab apa? Kamu tak maukah tanda ber---Quran jawab apa? Mahu. Ya Allah mahu. Nak. Kita nak. Itulah. Ini jawab tu. Boleh eh? Kenapa mereka ni tak mahu? Jadi kita soalah kita rasakan ini adalah pertanyaan Allah sebagai rahmat je. Ibu bila tanya anak dia nak makan ke apa gitu tanda sayang dia ambil berat ni. Tapi kalau cuba bayangkan tak tanya tak berhenti lah nak buat apa agak-agak macam ni. Ini satu tanda telah hilang rahmat. Telah hilang kasih sayang. Jadi Allah tanya puan banyak. Tapi manusia tengok tak bertanyaan Allah. Dia buat dia je. Dia tak tahu pun. Dia tak rasa langsung nak ambil tahu. Na'udzubillah min zalib. Begitulah sikap hamba dengan Tuhan ni. Lama dah berlaku. Jadi kita kena sedarkan masyarakat dengan benda ni. Melalui firman Allah yang mulia ni. Jadi Allah tanya kenapa mereka tak mahu tak ada dua puan. Tadi Allah tanya. Atau hati mereka ni dah kena kunci. Kamu dah kena kunci hati. Ini satu benda yang bahaya. Allah bagi amaran. Ayat ni pula apa? Adakah kamu pandang remeh kat Quran ni berbanding dengan benda lain? Allah kata apa? Kalaulah Quran ni bukan daripada Allah. Quran ni rekaan orang. Kan? Kamu pasti akan tengok banyak kesalahan. Benda yang tak boleh digunapakai dalam ni. Tapi tak. Quran semua kebaikan. Tapi kenapa manusia tak nak ambil? Kenapa manusia 24 jam hidup dia yang lain begitu banyak disibukkan? Tapi bila ini walaupun sekejap pun tak mahu. Kenapa? Kita tanya Allah kepada kita maka kita jawab apa dia? Kita kena istighfar. Istighfar banyak-banyak. Ini sikap yang lama dah. Kena dicungkil dikeluarkan ini adalah satu kesilapan. Jangan buat lagi. Itulah teguran Allah dalam Quran. Untuk kita semua. Untuk saya. Semua kita. Baik. Sebab itu sebenarnya perangai macam ni. Ini perangai siapa? Tak usah memambil ayat Allah. Ini perangai siapa? Ini lah perangai Yahudi. Kita duk tolak benda tu. Tapi perangai sama je. Kita pun perangai macam tu juga. Coba tengok ayat surah 2. Ini saya cakap sebut ni ada dalil dia. Buka surah 2. Ayat 120. Surah 2. Ayat 120. Al-Baqarah ayat 120. Ayat 120. Al-Baqarah 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 Inilah perangai orang kafir iaitu siapa? Al-Baqarah kuncur-kuncur kepada dua dua umat air zaman Yahu the one Nasar Apa kita tengok ayat 120 Al-Baqarah 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 Ini dua kelompok yang Allah sebutkan. Apa dia? Walan Tardor Tidak sekali-kali Tardor Ankal Yahud Walan Nasara Yahud dan Nasara ni akan kuas hati terhadap Nabi dan umat dia sampai bila Hatta tatabi'ah Milatahu Sampailah engkau dan umatmu semua ni ikut apa? Milatahu Apa tu? Agama Milah ni maknanya dia punya cara hidup dia Cara hidup dia Milah Jadi hari ni kita mungkin boykot material dia sahaja Rupanya Milah dia sama juga Perangai tak boykot Tapi cari hidup sama Ini kita kena ubah semua sekali Kau nak Biah semua Biah semua Tinggalkan semua Ni Milah Hul Apa dia Milah ni? Apa ni? Milah dia Mereka meninggalkan ajaran Rasul dan Kitab Itulah Milah Sebab tu dalam ayat ni sebelum ayat ni kalau kita baca Surah 2 ayat 78 Tiba-tiba Tengok sekejap Surah 2 ayat 78 Itu yang berlaku pada mereka 2 ayat 78 Jadi awak simpulkan ayat 120 ni Itu yang berlaku Akhirnya Milah mereka macam ni 2 ayat 78 Milah-milah dia Apa dia? A'udzubillahimina syaitanirrohim Wa minhum ummiyuna la ya'lamun alkitaba illa amaniya wa inhum illa ya'hunnuman Nampak ya'hun Wamin hum dari kalangan mereka Siapa mereka ni? Bani Israel Ahli Kitab dulu kan Ummi Yun Allah kata Ummi Yun Buktu huruf Apa maksud Buktu huruf ni Bukan buku huruf Tak boleh baca tulis tu Tapi orang kata pun La ya'lamun alkitab Tak mahu ambil tahu Tentang isi kitab dia langsung Jadi dalam ayat ni Kitab ni dimasukkan dalam kurungan Taurat Kan? Mereka dah tinggalkan isi Taurat tu Langsung tak perlu ni langsung Tak tahu pun Apa sebenarnya Taurat tu Kita pula jangan jadi macam tu Ikut milah dia Sama juga Tak tahu pun isi Quran ni apa Dan bahkan tak nak ambil tahu langsung Tak rasa pun bersalah pun tak tahu Ni milah siapa Ni milah siapa sebenarnya Ni milah siapa Yahudi ni Kita pokok tu kan Tapi ni sama je Sama lagi Ini yang kena ubah Ini yang kena diubah Selagi macam inilah perangai kita sebenarnya Mereka tak rasa takut apa-apa Jadi kekuatan ni Inilah kekuatan utama Telah hancur Diminasakan Iman kita Iman kita di sinilah tempatnya Wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Illa amani Melainkan angan-angan Dunia dia Sibuk angan-angan dunia Apa lagi nak Tapi Yang kamu akan pergi ni Kitab yang cerita tentang Nasib kehidupan kamu Di akhirat ni Kitab Allah ni Tak pedulikan Sibuk dengan angan-angan Berterusan Illa ya zunnun Akhirnya mereka Menyangka-nyangka Hidupan ni Mati rupanya Tak selamat Inilah yang berlaku pada siapa Milah siapa Bani Israel dulu Yang Allah Cela Tiba-tiba Tanpa sedar Kita pun sama je Jadi itulah maksud dia Sebab tu Balik pada Ayat 120 tadi Balik pada surah apa tadi 2 Ayat 120 Inilah tajabur Dia akan Asak kita punya Teguran Habis-habisan ke kita Ni bukan saya tegur Siapa tegur ni Allah tegur kita Dalam ayat dia sendiri Bula-buka balik surah 2 120 12 120 Disambung balik Sebab tu Allah kata apa Walantardor tadi kan Itu milah dia Yang utama Apa dia Milah dia yang utama Bukan pakai topi dia tu Tak Bukan Apa dia Orangnya dia sama Dia dah tinggalkan kitab dia dulu Tak usah Umi Tinggalkan Fahaman kitab dia Tiba-tiba Kita pun suka juga Itulah kita ikut milah Dengan siapa mereka Sebab tu akhirnya Allah celah Orang macam ni Mereka tinggalkan Ajaran Rasul Mereka tinggalkan Firman Tuhan ni Sebab tu Allah kata Dalam ayat ni Terusnya apa Kita kena Jangan ikut milah dia Tengkaskan Bahawa apa dia Sesungguh yang Petunjuk Allah ini Quran ni Inilah petunjuk kita semua Yang kita kena pegang Sungguh-sungguh Kena ambil perhatian Sungguh-sungguh Itu maksud dia Tegaskan Wahai Umat Islam Jangan ikut Cara hidup mereka Yang dah buat Yang selewen ni Jangan Sesungguh yang Petunjuk Allah Inilah sebenar-benar Yang pegangan kamu Ambil Pasti jika Kamu mengikut Kau ikut Apa Hawa nafsu mereka tadi Mereka ikut Nafsu hidup dia Hidup tanpa Ada peraturan lagi Sebab mereka dah tinggalkan Sesudah datang Dengan ilmu ini Apa ilmu ni Kitab Allah Quran Allah bagi ilmu kat Nabi Kalau Nabi pun tinggalkan Kita tak Tak ada dapat Islam Hari ni Dan hari ni Nabi dah bagi kita Kita pula tinggalkan Maka jadilah macam tu Akhirnya berlaku apa Malaka min Allah Ini wali Wala Allah Tak akan Rindung kita Dan tak akan Tolong kita Sebab tu kita Ramai Tapi kuat tak Tak ada apa-apa Kesan langsung Tak ada apa-apa Kesan Punca dia siapa Kurangai kita sendiri Rupanya milah kita Sama Kekuatan tak ada Jadi sebab tu Selepas tu Cuba tengok ayat 121 Apa yang kita kena buat Tanggungjawab kita sekarang Ayat 121 Buka Seluruhnya Kita baca Al-Fatih 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 Faula Ika Mul Khasiun Jadi Tadi Teguran Allah Allah bagi amaran Mereka takkan kuas hati Selama mana Kamu tak ikut Milah mereka 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 nak kamu juga Tinggalkan Ajaran Allah Dan Rasul Sama Itu sebenarnya Dan pasti Kalau kamu ikut Allah pun akan Berlepas diri Allah tak akan jadi Pelindung dan Pelindung kita Jangan Jadi apa Solusi dia Solusi dia Ayat 121 Kalau kata apa Sepatutnya Orang-orang yang Kami telah Anugerahkan Mereka kitab Dahulu Kami anugerahkan Mereka kitab Taurat Kemudian Kami anugerahkan Mereka kitab Injil Dan hari ni Kamu Kami anugerahkan Kamu Seharusnya Mereka berusaha Baca Dengan Sebenar-benar Bacaan Apa maknanya Tilawah tu Baca betul-betul Dia baca Bagi yang tak boleh Baca Kena belajar Sampai boleh baca Kemudian Tilawah bukan Baca saja Saya tak Tilawah mana Apa Follow The rule Baca Untuk ikut Peraturan Nama dia Tilawah Itulah sebenarnya Tilawah Tilawah ada Jaga tiga benda Nak jaga Menjaga Bahasa Bacaan Menjaga Makna Dan menjaga Peraturan tu Itulah Maksud tilawah Baca Sampai boleh ikut Apa yang kita baca Itulah tilawah Sebab tu makna Tilawah Tala tu asalnya Itibak Mengikuti So itu kata Ibnu Masud Ayat ni Tulis Kalau ada buku Supaya kita faham Tafsilan dia Sahabat Tafsilkan Ayat ni Mana dia Ayat Ayat tu kan Langkah ayat tu Yat Yatlu Nahu Hakka Tilawah Tafsilkan Apa kata Ibnu Masud Dia kata Yat Tafsilkan Bionahu Yat Bionahu Hakka It Siba Eh Inilah makna dia Sama Mereka sentiasa Usa Mengikuti Isi kandungan dia tu Dengan sebenar-benar Ikutan Itulah Tilawah Namanya Itulah makna Tilawah Ini definisi siapa Ibnu Masud Nabi kata apa Ambil Belajar Naga Empat Orang Sahabat Alam murid aku Siapa Nabi sebut Nama pertama Dia yang sebut Benda ni Pada siapa dia sebut Pada sahabat-sahabat Murid-murid dia Dan kita wajib tak ikut dia Kena ikut lah Kita tak pandai macam dia Maka kita kena ikut Apa yang disebutkan Dan Nabi Iktiraf dia Jadi itu maksud Tilawah Jadi kita kena usulah Inilah orang yang Sepatutnya Orang yang kami Anugerahkan mereka Kita Mereka usahakan ni Dan ini kena Diperkasakan Kena buat kelas banyak Bagi boleh faham Kena buat Bukan pada saya sahaja Mungkin kalau ada yang mampu Kena buat Kena lahirkan Orang-orang yang mampu Untuk beri kefahaman Kepada orang lain Kena lahirkan Itulah usaha dia Buat tak usaha tu Ini yang kita kena Tujuan Tadabung ni diadakan Untuk beri kesedaran ni lah Orang-orang Tadabung ni Itulah dia Jadi Allah kata apa Bawa Allah Adi rahwani Ula'i kayu minu nabi Orang inilah Mereka lah Orang yang betul-betul Beriman dengan Kitab aku ni Ki tu Rujuk pada Kitab ni Orang inilah Orang-untuk Orang yang betul-betul Beriman dengan Quran Kalau tak Dia hanya dakwah je Tanya dia Yakin ke Quran ni Beri kefahaman Bagus Quran Islam apa pegangan Quran Tapi tengok apa dia buat Dia buat tak tahu Tak pernah faham pun Itu hanya ucapan yang kosong Tapi tak buat pun sebenarnya Orang yang buat Orang yang macam dalam ayat ni Mereka sentiasa Berusaha tilawah Quran Untuk ikut Segala isinya Mereka lah Orang yang beriman dengannya So ni Allah kata apa Ayat seterusnya Siapa yang Inkar dengan dia Inkar di sini Makna dia apa Inkar di sini Makna dia Balik pada Kenyataan sebelum Iaitu apa Tak mahu Baca dengan percayaan sebenarnya Itu nama dia Orang yang yakur bi Dia mesti Test dengan konteks Itu sama dalam tu Dia tak boleh larikan Yang lain Maksud inkar kat sini Orang yang tak nak Buat benda ni Ini orang yang inkar Tak nak buat benda ni Maka Allah kata apa Lawan dia tadi Allah kata tadi Orang yang beriman Sekarang ni Allah kata apa Maka orang ni Pasti rugi Hidup dia rugi nanti Jadi kalau kita tak usah Membaca Quran Sampai boleh ikut Isi kandungannya Dengan sebaik-baiknya Dikhuatiri Kita termasuk Orang yang rugi Kita termasuk Orang yang rugi Inilah kenyataan Dalam Quran Maka Hari ni Muka dimannya Adabur ni Merupakan satu apa Sekadar isi Masa lapang Suka-suka Ada masa Saya datang Oh tidak Jangan buat macam tu Dia adalah satu Salah satu Kewajipan kita Yang kita kena buat Usahakan Diri kita Anak-anak kita Inilah usaha Memelihara daripada Ancaman azab Allah Sebab tu dalam Surah 66 Cuba buka Surah 66 Ayat yang ke-6 Tadi saya bagi Ayat berapa Mula-mula Muka dimah kita Ni tadabur 47 24 Allah tanya kita Allah tanya lagi Dalam surah An-Nisa Ayat 82 Kan Kemudian Ha Kemudian Yang tak nak buat ni Perangai siapa sebenarnya Yahudi dan Nasara 12 120 Ini sebenarnya milah mereka Yang tak nak Memahami isi ni Kemudian Solusi dia 2 121 Allah kata Dan Mereka ni kesan daripada Tak mahu Mahu isi ni Allah kata Menjadi golongan yang umilah Yang lama dalam kitab Surah berapa 2 ayat 78 Ini semua Berkaitan Ini main map dia Cuba balik Buka balik Quran Ni bukan Jangan Tengok ustaz kata Tengok apa Apa Allah kata tadi Kita tak ada Ayat tu tadi Baik Sekarang ni kita buka surah Berapa tadi Al-Tahrim Jadi ini Amanah sebenarnya Tenggung jawab kita Surah 66 Ayat 6 Surah 66 Ayat 6 Jumpa Buka surah berapa Surah Al-Tahrim Muka surat 562 560 Ya'udhu billahi minash shaytanirrojim Tengok Ya'udhu billahi minash shaytanirrojim Al-Fatihah Al-Fatihah Allah menyeru kepada siapa? Ayat ni ayat yang istimewa Kerana ayat ni dia khusus Untuk siapa? Orang-orang yang beriman sahaja Tak ada Yang lain tak ada Jadi siapa yang beriman mesti dia ambil perhatian Dia mesti ambil perhatian Tanda dia nak Masukkan diri dia terhadap orang Yang dipanggil Seruan kasih sayang Allah ni Di wahai orang-orang yang beriman Apa tu? Pelihara lah Pelihara lah Jaga lah Cegah lah Cegah lah diri kamu sendiri Dan Cegah lah siapa? Keluarga kamu Narah Daripada api neraka Okay sekarang ni Ni kita tadabur pula Apa Cara mencegah ni? Dia sebut Ku'an fursakum ahlikum narah Jadi ayat ni Kata Ali r.a Bila dia baca ayat ni Apa dia bagi Tadabur ayat ni Pada murid dia? So tu kita kena tahu Apa dia kata? Ku'an fursakum ahlikum narah Dia kata apa? Yelah macam mana nak jaga? Boleh tak? Kita jaga Nanti anak Macam kita nak jaga hari ni kan Jangan kena api Sama tak cara nak jaga Neraka dengan Dunia punya? Tak sama Dia masih ada ilmu So tu kata Ali Macam mana cara jaga? Yang Ali kata Ayat ni Dia beritahu Apa maksud Cara kamu nak jaga Dia kata Alimuhu Alimuhum Bi Bilquran Atau bifahmi quran Fahmi Alquran Wa addibuhum Wa Addibuhum Inilah dua Perkara yang dia kata Duduk dulu Di tafsir Maksud dia Ku'an fursakum ahlikum narah ni Macam mana cara nak jaga Perihara diri kamu Dan keluarga kamu Daripada Api naka Kata Ali Razalau'an Dia kata apa? Ajarkan mereka Kefahaman Quran Dan jadikan Quran Peradaban hidup mereka Itulah jalan yang boleh jaga Diri kita Dan keluarga daripada Api neraka Jadi ada kaitan tak dengan Kewajipan Tadabur ni Ada kaitan juga Rupanya Dia bukan mengisi masa lapang Tadabur bukan mengisi masa lapang Kalau tak Allah tak cela dan tegur tadi Dalam ayat ni kita baca ni kan Dan Allah tak cela golongan yang telahpun Meninggalkan hal ni Sebab tu kita kena ambil berat benda ni Ini adalah hari ni Pembincangan kita tentang Pentingnya Ok cuba kita tengok balik Sambungan Nak ajan dulu Saya teruskan Ya Ajan dulu kan Alhamdulillah Begitulah Tentang Peringatan Dalam ayat yang ke 6 Surah 66 ayat 6 Merupakan Amanah kita Yang mengapakah Dia kaitkan dengan Apa yang kita buat hari ni lah Antara usaha Yang mudah-mudahan mendapat Rahmat Keampunan daripada Allah Ialah Kembalilah kita kepada Ayat-ayat Allah ni Untuk apa Memahami Supaya dia boleh menjadi Satu pegangan kita Yang benar Di atas kefahaman kita Yang menyelamatkan kita Kita buang Elakkan lagi Kita dah boycott lama Dah Isikan dengan Quran ni Maka kita kembalilah Dalam pada kita boycott Tadi Rupanya tadi apa Milah ni kita tak boycott Kan Meninggalkan kefahaman Kitab Allah ni Tadi Siapa tu Tulang sikit Rupanya perangai siapa Mereka dah Buat dulu benda ni Dan milah yang mereka nak Kita juga tinggalkan ajaran Allah dan Rasul juga Pertama apa Apa kesan tadi mereka Surah 278 tadi Dan mereka kerana perangai tu tadi Dari kalangan mereka Akhirnya ramai masyarakat mereka yang Tak tahu lagi Isi kandungan kitab dah Jadi lama dah Perkara tu Maka kita Inilah Antara perkara di samping Kita usulah Kan Dengan peristiwa hari ni Maka kita kena juga Dalam pada masa yang sama Ubah Keadaan kita Supaya tak ikut Milah mereka ni Milah ni lagi kita kena boycott Meninggalkan kefahaman Wahyu Ini lagi kita kena Betulkan balik Jangan lagi boycott Tak nak mahu-mahami kitab Allah dah Kena buang Jadi benda ni Kita kena Perkasakan lah Perbanyakkan Dan Inilah jalan untuk apa Jadi Memelihara Diri kita Dan Keluarga kita Daripada apa Naran Ya iwalazina amanu Ku anfu sakumu ahlikum Naran Berdasarkan Tafsiran ni Kata Ali Radiyallahu anhu Macam mana jalan nak Memelihara keluarga kita Diri kita Alimuhum bilquran Bifahamilquran Wa addibuhum Ajarkan mereka Kefahaman Quran Sampailah Kefahaman itu Menjadi peradaban Hidup mereka Jadi kalau tak ajar Macam mana nak dapat Macam mana kita nak Di 24 Tumbuh Kan Tapi benihnya Benih lain Mana mungkin Benih ini Ini akan tumbuh Tanpa orang usul Faham dia Tak mungkin Lain benih yang tumbuh Jadi Itulah usaha-usaha Kita Mudah-mudahan Dira-dira Allah Dan Allah bagi lagi Dalam ayat ni Kita habiskan sikit Ayat 6 ni Wa ku duhan nasual Ijarah So Allah ingatkan Pertama Ada 3 benda ni Apa yang ada dekat Nar ni Dalam dia Api ni Mesti ada Dia punya Bahan bakar Kebiasaan bahan bakar Apa Kebiasaan ni Dekat dunia Bahan bakar Batu ke Batu aram ke Kan Minyak ke Kayu Dan sebagainya Tapi Dalam ayat ni Allah sebut Yang pertama Siapa Nasu Bahan utama dia Manusia Sampingan dia Ijarah Ijarah Wah ku duhan Nasu Wal hijjarah Jadi ayat ni Satu Ancaman berat Kepada orang-orang Beriman Kepada orang-orang Kepada kita semua Supaya kita Setiasa Menjaga diri dia Dan Yang jaga dia Pula Siapa Bukan manusia Tapi malaikat Penjadaannya Lebih sempurna Dan terapi Api tu Bukannya Kadang-kadang Sejuk Eh kadang-kadang Boleh hilang Tak Dia bertambah Bakarannya Bahkan Apa lagi Sikapnya Perbuatannya Sangat-sangat Dahsyat Keras La Ya'asun Allah Tidak Mendahakai Allah Jadi dia tak Adalah Mungkin Kalau kat Dunia ni Kan Seorang Diupah Untuk Seseorang Orang lain Dia suruh Sebuat Sepuluh Kali Mungkin Dia pun Akhirnya Timbul Kesian Dia pun Sebuat Lima Kali Dia Buat Melat Tapi Bagi Malaikat Ni Agak-agak Macam Allah Gambarkan La Ya'asun Allah Tak Ada Jadi Tak Sama Tu La Ya'asun Allah Amma Amar Rahum Yang Sentiasa Melakukan Apa Saja Yang Dia Diperintahkan Sebab Itu Dingatkan Sekali Tadapur Merupakan Kita Anggap Ia sebagai Agenda Utama Kita Setiap Saya Mesti Tadapur Mana Bukan Bukan Sini Balik Rumah Kita Ada Bukalan Kita Boleh Lihat Itulah Bukan Pada Saya Saja Tapi Pada Siapa Saja Kita Kena Usahakan Perkasakan Hal Ni Dan Mudah-mudahan Ia menjadi Kebiasaan Kita Semua Jadi Di Lama-lama Ia akan Jadi Mudah Kita Nak Buka Ayat Susah Kan Di Lama-lama Kita Akan Insya Allah Mudahkan Kita Kita Dah Kenal Selok Belok Ayat Ayat Quran Ni Di Mana Jawapan Dalam Ayat Ni Di Surah Mana Itu Semua Akan Allah Mudahkan Kita Beratkan Dia Menjadi Satu Agenda Agenda Kita Yang Utama Dan Rasa Bertanggungjawab Untuk Kita Memahaminya Insya Allah Hari Ini Itulah Kepasan Sedikit Sebagai Peransang Kita Kembalilah Untuk Semangat Dan Mengajak Ramai Muslimin Untuk Mentadabur Ayat Allah Jadi Untuk Hari Kita Akan Jumpa Hari Jumaat Minggu Ketiga Kita Akan Sambung Suratul Fatihah Rabbul Alamin InsyaAllah Kita Sambung Sudah Ayat Yang Ketua Rabbul Alamin Baik Sini dulu Pada Malam Ini Soalan Ke Apa Yang Kita Belajar Tadi Lepas Ingat Ayat Susunan Ini Saya Ya Kul Kau Lihada Wa Astaghfirullah Radimali Walakum Allah Maja'al Hada Jama'ana Jama'an Marhumah Wa Tafarrokan Nami Ba'd Tafarrokan Ma'sumah Allahumma Inna Na'udu Bika Min Al-Arba' Wa Min Ilmin La Yanfa' Min Kondi La Yakshak Min Nafsin La Tashba' Min A' Illya Yusma' Rabbana La Tuzi Kulubana Ba'da Idh Allahumma Ja'al Min Ahli Al-Quran Ahlika Wa Khas Satiki Allahumma Ja'al Al-Quran Rabi'a Kulubina Wa Nur Sudurina Wajla Ahzalina Wa Zahab Humumina Wa Umumina Assalamuala Al-Nabina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalamuala Habdulillah Radul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh